Oh 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 menunjukkan tren positif di Liga 1 Indonesia. Setelah menang dua laga tandang, yakni melawan Barito dengan skor 1-2 dan Persib Bandung dengan skor 2-3, pasukan Serdadu Tridatu kembali meraih poin sempurna saat menjamu Persib ke diri dengan skor telak 4-0 di Stadion Kapten Iwayandipta. Namun ada hal yang menarik dari pertandingan-pertandingan yang dijalani Bali United musim ini. M. Rahmat benar-benar menjadi pemain yang merubah permainan tim Serdadu Tridatu. Masuk sebagai pemain pengganti, The Flash langsung memberikan kontribusi positif buat tim. Pada pertandingan melawan Persib misalnya, M. Rahmat berkontribusi dalam tiga gol yang diciptakan Bali United di babak kedua. Kontribusi pertama M. Rahmat terjadi saat umpan yang dilepaskan Ricky Fajrin kemudian diterima oleh M. Rahmat sebelum ia melepaskan umpan tendangan salto yang jatuh di kaki Spaso dan gol. Kontribusi kedua M. Rahmat terjadi saat tendangan flashing-nya berhasil di tepi skipper yang kembian jatuh di kaki Privat Barga yang kemudian diumpan ke Eberbesa dan gol pun tercipta. Kontribusi ketiga M. Rahmat terjadi saat proses serangan balik yang cepat. M. Rahmat yang berlari sendirian kemudian melepaskan umpan terukur ke penyerang Lerby Erliandi yang kemudian melepaskan tembakan kaki kiri dan gol. Ini merupakan gol perdana Lerby di musim ini. M. Rahmat memang pantas disebut sebagai pemain supersub. Sebelumnya pada saat pertandingan melawan Persib Bandung, M. Rahmat yang masuk di babak kedua berhasil mencetak gol dan membawa Bali United menang di Bandung. Untuk sementara Bali United bertengger di peringkat keempat klasemen di bawah Borneo FC, Madura United dan PSM Makassar. Pada laga selanjutnya, Bali United akan bertandang ke Surabaya untuk melakoni partai Super Big Match dengan Persebaya. Seperti diketahui, baju ijo mendominasi head-to-head melawan Serdadu Tridatu. Terima kasih telah menonton!